. Polemik yang sering terjadi antar pelajar, terutama anak-anak sekolah menengah atas akan tiada henti-hentinya. Kali ini tawuran kembali terjadi anantara pelajar SMK Yapas dengan SMK YZA, yang terjadi di Jembatan Jalan Utama Desa Pasir Muncang, kecamatan Caringin, pada hari Jumat sore hari, tanggal 29 Oktober 2021. Dengan cepat sigap polisi dan babinsa yang kebetulan berada di lokasi tawuran dan dibantu warga sekitar untuk melerai bentrok tawuran pelajar tersebut, sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan menangkap beberapa pelajar dari dua sekolah tersebut serta mengamankan beberapa barang bukti seperti senjata tajam. Para pelajar langsung digiring ke Mapol Sek Caringin, sementara senjata tajam yang diduga akan digunakan diamankan oleh pihak berwajib. AKP Waluyo selaku Kapol Sek Caringin memaparkan bahwa, untuk membuat efek jera, sembilan pelajar yang tertangkap akan diberi binaan kemudian pihak berwajib akan memanggil orang tua serta pihak sekolah. Kalau saya tadi yang tahu yang ketangkap itu kebetulan dari SMK Yapas. Ada berapa anak, Pak? Yang kita tahan ada sembilan anak. Semuanya ada sembilan, kemudian yang Yapas itu sekitar ada tujuh. Sisanya itu dua orang dari SMK Ciawi. SMK Ciawi. Nah, Pak, apakah mereka kedapatan membawa senjata tajam? Ada sambung perang, kita mengamankan sahajamnya. Itu sudah terjadi atau baru mau, Pak? Sudah terjadi, tapi istilahnya belum sampai, alhamdulillah belum sampai ada korban. Kita amankan untuk yang apa namanya, Kita amankan di sini, ada sembilan orang. Kemudian kita bina, kita istilahnya kasih fisik. Kemudian apa, pembinaan rohani juga. Walaupun tidak mereka juga istilahnya, biar istilahnya penuhnya punya bekal, dikembali ke masyarakat seperti biasa. Kemudian menjalankan. Dari Mapolsek Caringin, Erwin Radar Informasi melaporkan.